Intro Yo, what's up? Gila Assalamualaikum der Assalamualaikum der Yo, so what's up guys? Apa kubs? Assalamualaikum Isar ada yang mau jadi youtuber ya? Yo, what's up Jordan? Yo Cerita Jordan Dan hari ini tuh, di video kali ini Kita ngebahas hal yang sangat penting Kita hari ini akan ngebahas tentang NBA Siap Siap Tengok, tengok, tengok Tengok, tengok Salamat, salamat, salamat Salamat, salamat Salamat, salamat Salamat, salamat Ayo, HP semua turunin Jangan ada juga bukan-bukan, HP gue turun Gak boleh cek cek Guys, Adidas Ultra Boost Sepatu ternyaman 2015-2016 Guys, Sendal Adidas Adidas Guys, oke ya, ayo dan di nba 2016-2017 ini adalah nba yang menurut gua paling penting kenapa? kemana? karena banyak superstar pindah rumah usah ada apa? tau kan bahasa itu kan sebuahnya superstar pindah rumah ini ghost terstandar ini orang cerah ya? emang dia bodoh kelapa pindah ke durian sawit? enggak tapi banyak yang kayak superstar-superstar pindah ke rumah yang baru mereka kayak 2-2 pindah ke Chicago Bulls lu mau ikut Trump? lu mau ikut sini aja gabung namanya gabung gabung happy birthday happy birthday Arab nah sekarang ada Arab yang mengerti tentang PSSI jadi untuk bahas Persija aja jadi Persija bentar lagi akan lawan Bandung terus pemenangnya akan ke Hongkong siap itu aneh banget sih nyesanghai nonton Persija juga dan ada David Beat yang mengerti basket China ada David Beat yang mengerti persepak bolaan di Mangga 2 square persepak bolaan Jinko Jinko aduh siap Jinko Jinko Aleksis jadi banyak superstar pindah rumah nah sekarang gua nanya per masing-masing orang ada disini siap! siapa yang lu jagokan musim yang berikutnya? ini kan sebentar lagi kayaknya sekitar seminggu atau berapa hari lagi udah mulai 25 Oktober NBA mulai pengetahuan kalau bayar siapa? siapa? kalau gue pasti Spurs siapanya? siapanya? kenapa? kenapa Spurs? kenapa Spurs? kenapa Spurs? kalau kan tim Duncan baru pensiun kenapa Spurs? tapi dia punya pau gasol sekarang kenapa? kalau menurut gue Spurs itu yang magical team dia di season mulai-mulai pasti cuma kayak dia ga terlalu ga terlalu bersinar ga terlalu ngambil perhatian orang banyak tapi mereka akan tetap di playoff ok istri gua punya satu kunci dimana gua bakal liat Spurs lagi di playoff tahun ini gua mau tanya satu hal berlalu menurut lu Kawhi Leonard MVP Candidate ga tahun ini ini ada apa? kalo lu pengen atau engga gua jelas dia pengen pengen? pengen banget pengen? berarti lu Spurs ya? karena pasti masuk playoff ok Andovi alright guys ini pertanyaan siapa bakal menang atau siapa? siapa yang dia udah jagoin? yang gua jago kan tahun musim ini bukan soal menang ya? bukan soal menang ada pembahasan lagi soal menang yang gua jagoin tahun ini adalah The Milwaukee Bucks aduh misah banget ya Tuhan man karena karena Giannis Antetokumpo dying di pointcard lu deh Giannis Giannis Antetokumpo dari Yunani 6 foot 10 7 foot 3 di Winstead akan main Titus Bonai kita ga tau kita ga tau titus Bonai titus Bonai percaya sama gua ada poin ada poin Giannis main di point guard akan resembling Magic Johnson dulu main point guard untuk latauan Lakers itu statement yang lumayan keras itu statement keras karena Jason Kidd pun sendiri bilang kalau Giannis di point guard dia match up nightmare ke semua point guard di NBA lain oke oke tapi he does not the bulk Giannis is not the bulk he's not the bulky guys he's like argumen argumen orang rookie kayak gini nih ngerti apa-apa oke oke sekarang Jovelda Lopet semuanya pasti mau ini untuk menang nih oke pasti cuma kalau gua ya kebencian itu akan membawa lu sangat jauh dalam hidup ęp Russell Westbrook baru ditinggalin Kevin Durant oke 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 Wesbrook itu triple-double machine hmm betul Dia sekarang ditemani oleh Victor Oladipo. Nah ini bahaya banget. Oladipo super eksplosif. Westbrook, kalian semua tau cara main yang Westbrook gimana. Jadi walaupun gue mau lakers menan, Thunder itu bisa nyampe final. Tapi, tapi Kak Jo, tapi Kak Jo. Menurut kuas, relax. Oladipo tuh bagus banget. Itu kalian gak tau, Ari Lasso. Anjir kita selalu Ari Lasso. Itu yang terbaik. Tapi Kak Jo, Thunder di preseason kalah sama tim yang bukan di NBA loh. Mereka kalah sama Real Madrid FC loh. Mereka kalah sama tim yang bukan di NBA. Itu namanya shock awal. Itu shock-shock di awal. Cavaliers, waktu dulu James baru pindah. Dan Heat, waktu James baru pindah. Itu kalah seterus di awal. Bener atau nggak? Kak Jo bener atau nggak? Itu fakta yang salah. Itu fakta yang salah. James pas masuk ke Heat, recordnya 98. Karena itu kalah terus pas awal. Ini jelasin. Fakta ini orang gak ngerti. Itu kalah terus. Kalo lu? Kalo gua? Gua... Gua sih tetep pada Cleveland Cavaliers. Gak! 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 Michael Carter Williams. Hatta menarik, Michael Carter Williams, Rookie of the Year. Bat. Gak! Itu tim yang tadinya dimiliki oleh Eric Tohir. BERION hahasih ga tau itu kan? Game pertama Michael Carter Williams, ia steal LeBron James. kamu harusnya gak tau, kamu harusnya gak tau game pertama micropatrio game itu fakta menarik itu lumayan menarik gue tau semua fakta kayak atas Gibson, oke mirotic dikola dari spanyol terus habis itu sama Dwayne Wade nya ternyata gak fever, demam panggung dia langsung berbaur gitu langsung balik ke rumah apalagi jimmy butler baru oh iya, jimmy butler jimmy butler jimmy butler jimmy butler emang jimmy asik dikli jimmy tron lu lupa satu orang pak, yang dulu sebut menang sama Boston Celtics pak Ray John Rondo dan dia punya shooter keren tuh McDermott 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 dan menurut pak, tim yang bisa juara NBA adalah tim yang defense nanti kita akan bahas nah itu berarti udah drastik guys timnya berarti tadi siapa lu? gue Spurs, gue jagoin Milwaukee Bucks kalau gua isi cuma oke isi pasti Oklahoma City Thunder sama gua adalah gua mas abut sama David sama Real Madrid sohoku 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 hatu mici pake Air Jordan 1 sohoku sohoku kita mulai gerak makasih makasih sekarang ini pembahasannya adalah tentang apa namanya Rookie kita masuk ke Rookie dulu siapa Rookie yang menurut kalian paling bersinar deh? menurut lu deh siapa? jagoan lu Ben Simmons walaupun dia sederah nah gak serius dia akan miss 4-6 weeks di NBA terimakasih ESPN.com terimakasih ESPN.com terimakasih Blitz Report Blitzer Report kalau Rookie siapa? kalau gue, Rookie yang gue jagoin tahun ini gue tuh fans Lakers ya walaupun kamu berada pensiun saya ada dua antara Brandon Ingram atau Rookie yang gue sama aja nonton live di Shanghai Body Heal Body Heal dari Pelicans Body Heal dari Pelicans itu orang punya potensi si Body Heal guys, ingat kebencian gitu guys, ingat kadang-kadang Rookie itu bukan orang yang masuk tahun ini tapi orang yang masuk tahun lalu dan cedera dan dog contoh, seperti Black Griffin seperti Black Griffin yang cedera abis itu tetap menang Rookie of the Year tahun 2011 jadi menurut gue ada kemungkinan besar Joel Embiid dia gak main tahun lalu kan jadi Joel Embiid bisa dapet tahun ini betul, betul, betul Joel Embiid ya kalau gue anti mainstream gue bukan yang kayak kalian gue gak main ada dua orang yang gue jagoin Rookie pertama namanya Kai Felder kalian gak tau gak? tau, tau, tau untuk nge-backup Kyrie Irving berarti kan titelnya harus sama kan sama satu lagi itu gue ngedukung si siapa yang Boston Celtics itu? Jalen Brown Jalen Brown nomor 3 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 gue belum lihat dia main Jalen Brown nomor 3 nomor 3 nomor 3 dengan Al Horford di Boston Celtics ya, itu sih cukup cukup ngebantu si... siapa namanya? si Boston Celtics sisanya udah itu doang sih gue Kai Felder sama ini tapi yang bakal menang Rookie kita lihat aja nanti siapa yang bakal menang dan Patrick McCaw tadi lihat ada tambahan Smash Brothers keempat misalkan Durant juga bisa kan? jadi keempat shooting tim berikutnya adalah siapa yang bakal juara NBA oke ini kita udah perspektifnya udah kita bahas semua tim ya kita logika aja menurut gue yang mungkin ada di final NBA itu bisa jadi antara Cleveland Cavaliers atau Chicago Bulls di East dan di Westernnya gue tetep Golden State Warrior sih udah gak ada lama bahwa Spurs juga tetep defensive walaupun tim defense pasti menang kan? cuma Golden State Warriors kalo lu lu nonton nah yang lagi seru dibahas adalah siapa yang MVP? entah Kevin Durant atau Stephen Curry siapa yang mau megang bola nih kalau buzzer beater? itu kan dibahas men jadi kita menjawab pertanyaan lu sekarang siapa menurut kita bakal menang ya? ini bakal kita nonton satu tahun lagi yang kalah bakal digebukin yang menang dikasih? yang menang dikasih? spatu jordan batin beli sini gak, yang menang dikasih range rover waduh siapa yang menurut gua bakal menang? gua juga golden state itu yang menurut gua paling memungkinkan monster ben, ternyata semua orang disitu jago banget gua nonton tadi aja ada pertandingan Lakers lawan golden state aja wah habis-habisan padahal Lakers itu, Lakers yang baru, yang tim muda semua ini itu gak cukup loh yang sekarang ya karena kan Kobe Bryant udah cabut nih jadi mereka gak takut gak takut untuk ini bayangin kayak yang Nickyang aja jago waduh-waduh Nickyang 3 poinnya bagus loh men preseason bagus banget 50% kayaknya marah yang gak bersinal di preseason si Jordan Clarkson Luol Deng Luol Deng gak tau bersinal Jordan Clarkson gak, tapi yang bersinal ada Nickyang D'Angelo Russell, Ingram sama Moskow juga udah mulai ngedang-ngedang baru main Randal aja Randal aja tapi menurut gua Golden State tuh hancur aja udah monster aja kalo menurut gua ini gua sangat benci dengan jawaban ini oke tapi yang pasti menang tahun ini Cleveland Cavaliers iya gua benci lu boleh objektif ya gua objektif di final Golden State bakal ketemu lagi Cleveland tapi tapi iya tahun ini tapi menurut gua sama seperti Miami Heat di tahun 2011 mereka butuh waktu lebih dari setahun untuk menang oke jadi Cleveland bakal ketemu nih Golden State Golden State bakal ngajar tapi Cleveland udah ada continuity oke mereka tau cara mantap sama lain dan Lebron masih tetep Lebron walaupun gua gak suka Lebron gua dengan sangat berat hati ngomong Lebron bakal menang championship keempatnya dia oke itu dengan berat hati dengan berat hati gua objektif gua objektif gua objektif Cavaliersi tapi tapi ada satu hal yang mereka ilang Dela Vedova karena gini Dela Vedova kan Dela Vedova Dela Vedova Dela Vedova tuh dia tuh orang yang berani ngambil bola di situasi segi lamapun lu ngerti gak? oh iya iya sekarang orang kayak gitu ilang Kyrie enggak Kyrie lebih jago daripada Dela Vedova jauh cuma Dela Vedova tuh tuh hustle dia grip dia grip dia pindah dia pindah ke Milwaukee tiba supaya dia jadi starting line up gua tau cuman men Dela Vedova menurut gua tuh salah satu kunci waktu Cavaliers menang jujur gua juga gua sih setuju masalah itu sih coba berarti love no factor love biasa aja biasa aja tapi bisa bahaya juga gua yakin banget tahun ini dia musim ini masih lu 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 Tapi pas play off, Liverpool baru serius. Itu curang banget. Ini tim USA, men. Ini all-star aja. All-star lawan rakyat-rakyat jelatan. Misalnya kita ada permainan antar planet, ini timnya. Ini tim antar planet kita, ini tim Bungi. Ini kalau misalkan ada Tenkai Ichibudokai. Tenkai Ichibudokai. Tenkai Ichibudokai. Tenkai Ichibudokai. Tenkai Ichibudokai. Tenkai Ichibudokai. Iya, kalau bisa. Ini curang. Sekarang, MVP siapa, men? MVP. MVP yang bener-bener deril MVP lah. Yang bener-bener deril MVP lah. Yang Duren lah deril MVP. Kira-kira siapa nih MVP-nya nih? Kalau gue sih, MVP tetap antara 3 orang. Lebron James, Kevin Duren, atau Steph Curry. Tergantung nanti. Satu mah, lu kasih tau satu mah. Gak, gue si Kevin Duren. Kevin Duren, oke. Karena dia di support sama orang. Jadi gini, gue berapa kali nonton Golden State yang preseason. Itu Kevin Duren bener-bener take over semua shoot men. Dan dia dan Clay Thompson sebenernya. Clay Thompson juga musim ini bahaya. Stephen Curry jadi kayak biasa aja. Maksud gue jadi kayak point guard aja. Maksud gue jadi set play aja. Karena guard-nya dua-duanya jahat loh. Tapi kanan-kiri ini udah TNI lawan Koparsus. Gitu kayak, Stephen Curry gak pengen shop-shop. Apalagi menurut gue. Nah otomatis, perebutan scoring leader akan ada di Kevin Duren dan di Clay Thompson. Ditambah mungkin, bisa aja mungkin 82-0 atau 82. Enggak, enggak. 70-12. Enggak, prediksi gue bakal 68-13. 68-14. Gua sih, prediksi gue Golden State. 82 game, 86. Gua 82, lu kira-kira 68-14. 82-0. Mungkin, mungkin. 82-2. Oh, 82-2. Gua 68-14. Mungkin kalah aja. Gua 7-12. Ya kisaran segitu gua bilang, 70-an itu lebih. 70-an sih. Mungkin ada 10 kali, 12 kali kalah gitu kan. Tapi MVP menurut lu siapa? Gua sih Kevin Duren sih. All season. All season, man. Kevin Duren kalau gua. Game Sarden. What? Ya itu dia! Itu dia! Itu dia! Itu dia! Itu dia! Waktu tim-tim yang lain yang gede, bagi-bagi. Mau passing sini, passing sini. James Sarden tetep pegang bola aja. Tahun ini point guard. 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 Yang akan menjadi MVP. Sudah jelas-jelas. Dengan start line 30-10-10. Siap! Udah dikasih tadi sih. Siap. Sudah ketika tidak.. I'm so happy. Nah itu udah. Itu jawaban gua ya. Nah tapi kalau timnya gak sebagus. Bener! Kalau.. 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 Thunder bisa nyampe seat at least nomor 2. Ya masih bisa. Kemungkinan. Dengan mungkin.. 55 win keatas. Pasti. Pasti. Itu pasti. 55 win itu pasti okey sih. Cuma menurut gua dia gak mungkin 1 2 3 men. Enggak. Pasti. Musim ini gak mungkin okey sih 1 2 3 men. Menurut gue, oke sih bakal seat 3. karena Spurs okay sini orang mungkin nih kita kasih nggak pada seat 3 gini gini maksudnya Kauai yang dapet, yang dapet Kauai? enggak enggak, yang dapet Westbrook karena角alnya berapa, Kauai? 23, 23, 12, 13, 12. Kauai, namah sis, 23, 12, 13, 12. Westbrook 30, 12, 12 30, 10, 10 Westbrook akan 30, 10, 10 Dia bakal triple-double season Dia hampir 30, 10, 10, 5 Udah pasti, 5 still Udah pasti, 3 still lah, ada masalah 5 Jadi menurut gue itu, Westbrook MVP tahun ini Westbrook MVP, lu juga Westbrook Lu James 1, gua Kevin Durant Ya, semua orang mata pelan OKC Semua orang mata pelan OKC Nah siapa aja tadi? Hartigan, Durant, Westbrook Mata pelan Jujur nggak jujur? Menurut gue, OKC 2012 itu tim super bagus Ya, itu gila Hartigan, Westbrook, Durant Itu seharusnya bisa menang Itu seharusnya bisa menang Di tahun itu James Harden lebih terlihat Defensive play daripada offensive Iya, aneh ya Itu yang menurut gue juga Ya, memang James Harden udah mulai berubah Jangan manis pas Ya, pokoknya Apapun MVP-nya Siapapun MVP-nya Siapapun Yang menjuang NBA Siapapun Rookie of the Year Pokoknya kita tetap nonton NBA sampai kapanpun Mau siapapun Udah Udah gak seru lagi Pokoknya temen gue udah ngomong Aku gak mau nonton NBA lagi Bobby udah berhenti Gua ngawin Jordan udah berhenti KRI kan udah Sekarang NBA gak seru Gua tetap nonton Gua tetap nonton, man Karena regenerasi terus, man Stephen Curry Ada Kevin Durant Ada Lebron James Nanti yang musim-musim selanjutnya Rookie-Rookie juga Ada Brandon Ingram Ada Ben Simmons Menurut gue Semua regenerasi NBA tuh Buat kita Suka sama NBA Dan suka sama sepatunya Gua cuma ngasih tentang satu hal sekarang Satu hal Sekarang Ini prediksi lumayan tertai Di dunia yang pernah gue buat Tapi gua logika aja Ini logika ya Michael Jordan Di umur 31 Dia nyampe final 3 kali Iya Dia menang 3 kali Tuh Dia MVP 3 kali Lebron James Di umur 31 Udah nyampe final 7 kali Kalah 4 kali Oke Tapi udah nyampe final 7 kali Jordan baru nyampe final 3 kali Tapi kalah 4 kali cken Tiga Yani MVP 4 Jadi kalo kita lihat secara statistik Lebron James really dan lebih baik GCEH GCEH Game Video Jordan cuma sampai tiga final Dia menang tiga-tiganya Tetapi gini It doesn't matter Jordan pada akhirnya Jordan pada akhirnya Jordan 6 kali final 6 kali menang Santai Santai Secara logika, ada beberapa kali Jordan gak sampai final Dimana Lebron James sampai final Dan kalah Tapi gini Jordan aja gak nyampe final Ada bedanya Nyampe final dengan tim yang dibuat Siapa? Siapa? Tim yang dibuatnya siapa? Kami join ke Wade, join boss Halo, Rodman, Pipen Pipen di draft Pipen gak bisa di draft ke Jordan Pipen di draft Apaan sih? Tapi Rodman masuk Bulls Rodman tadi menang sama Pistons dua kali Rodman menang sama Pistons dua kali Rodman pindah ke Bulls Kajo, kajo Lepaskan Topi Lakers di kepala kajo sekarang Lepaskan Oke? Lebron belum Kajo Kobe 5 Kobe 5 Kobe 5 Jordan Jordan gak pernah kalahin tim 739 Down 3-1 Down 3-1 Jordan Jordan Itu dulu lawan Bad Boy Piston Nikalahin Magic Johnson Nikalahin Magic Johnson sesuatu Gary Payton Magic Johnson kena high faith Carmelone Carmelone John Thompson Charles Berkeley Charles Berkeley MVP Nikalahin Kline Dragster Nikalahin Kawhi Leonard jago banget dulu men Kalo Kawhi Leonard tangannya super gede Iya Kawhi Leonard Kajo 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 Seperti kata Stephen A. Smith Kajo tuh kalo ngomong Lebron James lebih dari Michael Jordan sekarang Kajo tuh blasphemy Nggak Kita ngomong di umur 31 Kita ngomong di umur 31 Karena gini Kita semua kenal Jordan yang karirnya udah sampe selesai Gini Kalo kita sekarang Kita sekarang balik waktu ya Kita sekarang ke jaman Jordan umur 31 Oke Kita ngomong Jordan sekarang Umur 50an Jordan umur 31 Sekarang Libron Libron umur 31 Secara statistika Jabron Libron Ini akibatnya Guys Ini akibatnya Orang udah buka Instagram NBO on TNT Dan langsung Langsung udah tau Semuanya udah buka Instagram NBO on TNT Guys Ini Kenapa dia bisa begitu ya kan? Universiti Lebron Gak main Gak main Kajo Kajo kok balikin umur Lebron James 4 tahun ya Marik ke Jordan 4 tahun yang main di Universiti Kajo gak sebalikin umur Kajo gak sebalikin umur Kajo orang cinta Guys 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 Btw Jordan masuk NBA juga gak langsung menang kan? X2 C 21 Siapa gambar Siapa nilili 8 tahun yang4 Kajo Yang 9 tahun Kajo 7 tahun gak menang Lebron juga sama Pasal 2013 Menang 2 2011 apaan sih Kak Jo? apaan sih? sama-sama 7 tahun yang ada pasaran sih dan Lebro James menang karena pindah tim ke super team oke, berarti menurut gue terima kasih Dennis Rodman pokoknya Michael Jordan is the best gue tetap sampai sekarang nge-fansi Allen Iverson dan jangan lupa untuk like Kabel dan XC booo terima kasih